Potret perjuangan Namira Monda besarkan sang anak yang idap penyakit langka. Anak Namira Monda, Aurora, sudah difonis mengidap kraniosinostosis sejak lahir, kondisi langka di mana ubun-ubun bayi tertutup lebih awal sebelum otak terbentuk sempurna. Bahkan sang anak juga didiagnosis mengalami gangguan lain, seperti selebral palsi hingga epilepsi. Alhasil kondisi tersebut membuatnya alami keterlambatan perkembangan anak dalam dua aspek atau lebih. Dan sebagai orang tua dengan anak yang begitu spesial, Namira serta suami selalu dengan telaten dan sabar merawat sang buah hati. Salah satunya saat rutin jalani fisioterapi. Di tengah kesibukan mereka, Namira serta sang suami masih bisa menyuapi, menggendong saat rewel, mendampingi bermain hingga liburan bersama Aurora. Selain itu, Namira dan sang suami juga tak pernah lelah serta optimis bahwa sang putri akan bisa segera menemukan kesembuhan. Jadi doa terbaik untuk buah hati Namira Monda, Kelovers. Kelovers, yuk join WhatsApp channel kita dengan cara klik link di bio untuk dapatkan update berita infotainment lainnya.